Intro Bintang muda tim nasional Indonesia yaitu Ege Maulana Fikri Baru saja mencatatkan debut di kasta tertinggi Liga Slovakia bersama dengan FK Senika Seperti diketahui, FK Senika baru saja menjalani pertandingan pekan ke-7 Liga Slovakia musim 2021-2022 melawan FK Pokroni Pada minggu 12 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Dalam pertandingan tersebut, Ege Maulana Fikri dipercaya masuk pada menit ke-59 Menggantikan Michael Ladislav Maksudnya pemain tim nasional Indonesia tersebut langsung membuat daya gedor FK Senika bertambah Lewat umpan dari sisi kiri, Ege Maulana Fikri mampu membuat pemain FK Pokroni bernama Pavel Komfos Melakukan gol penuh diri pada menit ke-76 Gol penuh diri itu terjadi karena Pavel Komfos berniat menghadang pergerakan Elvis Masik Sukisa Penampilan luar biasa Ege Maulana Fikri tidak berhenti sampai disitu saja guys Bintang tim nasional Indonesia tersebut hampir saja mencetak gol pada menit ke-83 Akan tapi, tendangannya masih bisa ditepis oleh keeper Pokroni bernama Adrian Slancic Setelah itu, dirinya juga beberapa kali mendapatkan peluang Namun tendangannya masih bisa ditepis pemain belakang lawan Hingga Masik meniupkan peluit akhir babak kedua Skor kemenangan tipis 1-0 untuk FK Senika tetap bertahan Hasil ini membuat Ege Maulana Fikri dan kawan-kawan Nurtenger di posisi ke-5 Klasemen sementara Liga Slovakia dengan koleksi 12 poin dari 5 laga Terima kasih telah menonton!